Pemirsa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meninjau langsung pembangunan kembali 118 unit rumah prajurit Korem 142 Tatak Mamuju, Sulawesi Barat. Sebelumnya perumahan prajurit TNI roboh dalam bencana gempa bumi yang melanda Mamuju pada bulan Januari tahun lalu. Proyek pembangunan permukiman untuk prajurit Korem 142 Tatak Mamuju yang baru selesai ditinjau langsung oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kehadiran Panglima TNI didampingi oleh istri Ibu Hethi Andika Perkasa. Panglima TNI memeriksa langsung kualitas bangunan baru tersebut yang dibuat lebih tahan gempa. Sebelumnya gempa bumi Magnitudo 6,2 yang melanda bulan Januari 2021 lalu menghancurkan 72 unit rumah di permukiman prajurit. Kini 118 unit rumah dinas didirikan kembali sebagai hunian prajurit anggota Korem 142 Tatak Mamuju. Anggaran senilai Rp49 miliar digunakan untuk membangun permukiman baru tersebut. Meskipun sudah terbangun 118 unit rumah dinas, kebutuhan hunian saat ini untuk prajurit Korem 142 Tatak Mamuju dinilai masih kurang jumlahnya. Tapi tadi 72, kita bangun sekarang 118. Jadi bukan saya membangun 72, 118 karena saya yakin itu pun masih kurang ya Mas? Itu pun masih kurang. Pertimbangannya Pak 118 itu? Ya karena masih kurang banyak. Jadi kita bangun 118 pun sebetulnya masih butuh banyak lagi. Oh iya, kalau PPR kita kan terima kasih ya. Kita terima kasih PPR yang jelas perintah, pasti perintah presiden untuk membangun rusun. Kita berterima kasih karena memang kurang. Dalam agenda peninjauan perumahan prajurit, Panglima TNI juga didampingi Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad. Selanjutnya rombongan Panglima TNI menuju posul Sulawesi Tengah untuk melanjutkan kunjungan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Dusni Kardi, TV One mengabarkan.